Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Dan support terus channel ini ya cuy ya Oke sekarang langsung aja kita masuk ke langkah tutorialnya Nah disini saya bakal buat tutorial di bagian foto yang kedua aja ya cuy ya Tutorial singkat Oke langsung aja kalian tinggal salin untuk foto yang nomor 2 Kalau sudah foto yang di sebelah kiri Pindahkan ke bagian bawah Caranya kalian tinggal klik aja overlay Terus klik foto yang di sebelah kiri ini Dan kalian tinggal pilih fitur overlay Kalau sudah foto yang di bagian atas Kalian tinggal ganti Pilih stock video Pilih yang warna hitam Kalau sudah atur foto yang di bawah ini Atur durasinya Ubah ke 5,1 Kalau sudah langsung tambahkan animasi Pilih yang kombo Pilih perbesar dan pantulkan Kalau sudah klikin tang cuy Nah disini kalian tinggal tambahkan tanda keyframe Kalian tinggal atur dulu seperti ini Kalau sudah kalian tinggal cari pas fotonya lurus Seperti ini aja ya Pas garis hitam di samping gini lurus Kalau sudah klik fotonya Tambahkan keyframe Dan kalian tinggal atur Paskan dengan beat lagu yang pertama Oke kalau sudah pas Kalian tinggal miringkan Kesebelah kanan 4 derajat Terus atur perbesar seperti ini Kalau sudah kalian tinggal atur lagi Geser ke bagian atas kiri Kalau sudah di bagian samping kirinya Tambahkan keyframe Kemudian kalian tinggal atur Di bagian opasitas Ubah ke 0 Kalau sudah klikin tang cuy Nah disini kalian tinggal lanjut Ke bagian beat lagu yang berikutnya Tambahkan keyframe Terus miringkan ke sebelah kiri 4 derajat Terus atur Perlebar seperti ini Kalau sudah disini kalian tinggal Geser lagi ke bagian awal foto Terus tambahkan 4 keyframe Di bagian sini aja ya Geser dulu ke bagian tengah Nah kalau sudah lanjut lagi Tambahkan 3 keyframe Oke kalau sudah kalian tinggal atur Keyframe yang paling kiri Keyframe yang paling kiri ini Kalian tinggal geser ke bagian bawah kanan Terus keyframe yang nomor 2 Yang ini Geser ke bagian atas kanan Kalau sudah lanjut lagi Yang ini geser ke bagian atas kiri Terus yang ini geser ke bagian bawah kiri Kalau sudah di bagian tengah-tengah sini Tambahkan keyframe Terus atur dulu Kepaskan ke bagian tengah Kalau sudah geser ke bagian atas Oke kalau sudah kalian atur Disini kalian tinggal kembali lagi ke bagian sini Kalian tinggal atur lagi ya cuy ya Tambahkan keyframe dulu Terus keyframe yang di bagian kanannya Hapus ganti dengan keyframe yang baru Kalau sudah keyframe yang tadi ini Kalian tinggal hapus lagi Lanjut lagi ke bagian sini Tambahkan keyframe Hapus keyframe yang di bagian kanannya Ganti dengan keyframe yang baru Yang ini kalian tinggal hapus lagi cuy Lanjut lagi ke bagian sini Tambahkan keyframe Hapus Ganti dengan keyframe yang baru Dan yang ini kalian tinggal hapus Nah keyframe yang ini Itu tidak usah diatur lagi Dan lanjut ke bagian keyframe yang di tengah-tengah sini Yang ini Kalian tinggal atur Tambahkan 2 keyframe di bagian samping kanan dan samping kiri Terus hapus yang tengah Kalau sudah atur lagi Tambahkan di bagian samping kanan dan kirinya Hapus yang tengah Dan juga yang ini Tambahkan 2 keyframe di bagian samping kanan dan kiri Hapus yang tengah Oke jadi sudah selesai dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini Nah Itu jerak-jiduk di bagian pas awal foto ya cuya Untuk hasilnya seperti ini Kalau sudah sekarang kita lanjut Atur di bagian beat lagu yang berikutnya Oke Disini kalian langsung aja loncat ke bagian beat lagu yang kelima 1 2 3 4 5 Di bagian sini Tambahkan keyframe terus kalian tinggal atur ngezoom Seperti ini Kalian bisa lihat di bagian garisnya ini ya Pas kan Kayak gini Kalau sudah Tambahkan keyframe di bagian beat lagu yang kosong ini Yang tidak ada keyframe nya Nah kalau sudah di bagian akhir foto Tambahkan keyframe atur seperti semula Kalau sudah di bagian samping kanannya Tambahkan keyframe atur opasitas Oke Kalau sudah klik centang Dan disini kalian tinggal lanjut atur buat jindak-jinduknya ya cuya Kita mulai dari bagian beat lagu yang kedua Disini beat lagu yang pertama Beat lagu yang kedua Di bagian samping kanannya Untuk jarak antara keyframe nya kurang lebih seperti ini ya Kalian tinggal tambahkan keyframe Pas kan dulu ke bagian tengah Kalau sudah geser ke bagian bawah kanan Dan lanjut lagi ke bagian sini Geser juga ke bagian bawah kanan Dan lanjut lagi Bawah kanan Dan lanjut lagi Ini yang terakhir Nah untuk keyframe yang terakhir Saya buatkan bentar lagi ya cuya Kita atur dulu di bagian sini Nah ini kan beat lagunya agak lebar Jadi di bagian tengah-tengah sini Itu kalian tinggal tambahkan keyframe Pas kan dulu ke bagian tengah Geser ke bagian atas sedikit Oke kalau sudah Kalian tinggal lanjut atur Di bagian sini Kalian tinggal tambahkan 2 keyframe Di bagian samping kanan dan kirinya Lanjut lagi ke bagian sini Tambahkan 2 keyframe Samping kanan dan kiri Lanjut lagi yang ini Tambahkan 2 keyframe Di bagian samping kanan dan kiri Dan lanjut lagi yang ini cuy Oke jadi sudah selesai Kurang lebih seperti itu ya Dan sekarang kita lanjut atur Di bagian beat lagu yang paling terakhir ini Disini kalian tinggal atur Tambahkan keyframe di bagian kanannya Untuk jaraknya kurang lebih seperti ini Tambahkan keyframe Terus atur Perlebar kurang lebih seperti ini Untuk lebarnya ya Oke Kalau sudah seperti ini Tambahkan 2 keyframe di bagian samping kanan dan kirinya Terus tambahkan lagi 2 keyframe Dan yang satunya juga Kalau sudah di bagian sini Kalian tinggal tambahkan 3 keyframe Dan keyframe yang paling kiri Kalian tinggal atur ke bagian atas kanan Dan yang ini atur ke bagian samping kiri Dan yang ini atur ke bagian bawah kanan Kalau sudah kalian tinggal atur Seperti ini Tambahkan Terus yang ini Hapus Ganti dengan keyframe yang baru Dan hapus lagi Terus Tambahkan Dan ganti dengan keyframe yang baru Hapus lagi Tambahkan keyframe Ganti dengan keyframe yang baru Dan hapus Dan untuk hasil foto nomor 2 sudah selesai Oh bentar cuy Disini masih kurang ya Kita tinggal tambahkan Efek Efek cermin Kalian bisa pilih efek Dan pilih efek dasar Pilih yang cermin Kalian sudah klik centang Dan disini kalian tinggal atur Untuk efek cerminnya Ubah ke bagian objek ya Ubah ke bagian semua video Dan arahkan ke bagian Beat lagu yang kedua Sama beat lagu yang keempat Nah kayak gitu ya Dan di bagian awal foto Itu kalian tinggal tambahkan Efek Bayangan Kalian bisa salin Terus ganti efeknya Di bagian efek pesta Kalian bisa pilih Efek astral Kalau sudah atur Di bagian sesuaikan Ubah ke 0 Semua Kalau sudah klik centang Dan untuk efek astral ini Kalian ubah lagi di bagian objek Arahkan ke bagian fotonya Dan langkah berikutnya Kalian tinggal atur Di bagian overlay Klik fotonya Terus salin Pindahkan ke bagian atas Pilih track utama Kalau sudah klik ganti Dan kalian tinggal ganti Dan kalian tinggal ganti Ke bagian Mentahan Seperti ini Garis tepi putih Kayak gini ya Untuk link downloadnya Ada di bawah komentar Kalau sudah Pindahkan garis tepi putih ini Nah yang ini Oke Pindahkan ke bagian overlay Kalau sudah luruskan Atau paskan Dengan foto yang Kedua Nah Kalau sudah pas Seperti ini Kalian tinggal atur dulu Di bagian Pas fotonya Mau ngezoom Ke bagian Belakang Kayak gini ya Ngezoom mundur Nah di bagian samping kirinya Tambahkan keyframe Atur opasitas Ubah Ke non Kalau sudah Keyframe yang di bagian kiri Kalian tinggal hapus Semua Oke Oke Jadi untuk foto yang Kedua Sudah selesai Dan hasilnya Kurang lebih Akan seperti ini Dan terima kasih Buat kalian Sudah nonton Video ini Sampai akhir Saya Akhir dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih selamat menikmati